Halo semuanya, welcome to the grid bareng gue Rangga. Macbook Pro yang biasa gue pake lagi rusak. Nah, sebagai gantinya, gue lagi berpikiran untuk ngambil Mac dengan chip M1. So far tuh ada 3 pilihan, yaitu Macbook Pro M1, kemudian Mac Mini M1, dan Macbook Air M1. Tapi pada akhirnya gue memutuskan untuk milih ini. Yaitu si Mac Mini M1. Nah, kenapa akhirnya gue milih Mac Mini M1 ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid ya. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga bakal update video baru setiap minggunya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Alasan yang pertama adalah karena gue udah punya monitor, keyboard, dan mouse terpisah. Nah, sebelumnya sekarang kan kita lagi mahasiswa FH ya. Jadi kita pake komputer pun seringan tuh di rumah aja. Nah, sekarang kebanyakan terakhir tuh gue pake Macbook Pro gue tuh connect dengan monitor eksternal. Gue lebih suka kerja kayak gini, karena layarnya jadi lebih besar kan. Nah, dengan gue beli Mac Mini ini, gue masih bisa langsung untuk pake layar gue, kemudian keyboard, dan mouse yang udah gue punya. Jadi udah tinggal langsung dicolokin, dan kemudian keyboard sama mouse-nya itu tinggal dikonekin ke Bluetooth, bisa langsung dipake. Selanjutnya tuh karena Mac Mini ini kecil dan ringan. Mac Mini M1 ini sebagai sebuah desktop komputer tuh menurut gue ukurannya kecil banget. Kalau dibandingin sama desktop PC, atau sebenernya ada sih PC yang kecil kayak PC dengan Mini ITX, tapi menurut gue lebih ringkas si Mac Mini ini. Buat dibawa-bawa oke, kemudian ukurannya kecil jadi nggak makan tempat, dan beratnya juga ringan. Jadi sekali lagi kalau mau dibawa-bawa, mau pindah-pindah, kayak gue nih dari rumah mau pindah ke studio, mau dibawa-bawa tuh gampang, nggak mesti berat-berat. Next adalah performanya. Gue belum lama nih pake Mac Mini M1 ini, paling baru sekitar semingguan. Tapi gue udah bisa rasain bahwa perbedaan performanya tuh jauh banget sama Mac yang gue pake sebelumnya, yaitu Macbook Pro 15-inch 2014. Kemudian untuk buka aplikasi tuh juga cepet banget. Gue buka aplikasi desain kayak Photoshop dan Illustrator itu cepet banget. Kemudian buat aplikasi edit video juga lancar-lancar aja. Dan yang paling gue suka adalah biarpun lagi buka aplikasi-aplikasi berat, kayak aplikasi desain, aplikasi edit video, Mac Mini ini nyaris nggak ada suaranya. Ada sih, tapi dikit banget. Fan-nya tuh silent banget. Ini yang paling gue suka. Bener-bener mantep lah pokoknya. Jadi nggak berisik gitu. Ini juga salah satu faktor penting buat gue, yaitu ports. Kenapa? Karena di Macbook Pro M1 dan di Macbook Air M1 ini, ports-nya cuma 2, yaitu 2 ports USB-C. Ada 1 lagi ports audio jack. Nah, di Mac Mini M1 ini, ports-nya udah lengkap. Ada 2 USB-C, 2 USB-E, 1 HDMI port, 1 RJ45 port, 3,5mm audio jack, dan 1 port buat kabel power. Jadi nggak perlu beli dongle lagi, kayak Macbook Pro atau Macbook Air. Oke, yang ini sebenernya penting nggak penting sih, tapi kepake buat gue, yaitu Mac Mini M1 ini bisa menjalankan iOS apps. Mungkin karena arsitektur dari chip M1 ini hampir sama dengan chip yang dipake di iPhone atau iPad. Jadinya Mac Mini M1 bisa jalanin apps iOS dengan lancar. Gue coba pake aplikasi LumaFusion versi iPad di Mac Mini M1 ini, dan semua bisa digunakan tanpa hambatan, lancar selancar-lancarnya. Alasan yang terakhir adalah karena harga Mac Mini M1 ini lebih murah dibandingkan Mac dengan chip M1 yang lain. Mac Mini M1 yang gue beli ini dengan 8.256GB, itu gue beli sekitar seharga 11 jutaan. Sebagai perbandingan, buat yang Macbook Pro M1 itu gue cek-cek harganya sekitar 21-22 jutaan. Sementara buat Macbook Air M1 itu sekitar 16 jutaan. Kayaknya Mac Mini M1 ini jadi salah satu lini desktop komputer termurahnya Apple. Dan buat yang mungkin baru mau coba-coba pake Mac OS, menurut gue Mac Mini M1 ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Tapi selain kelebihan-kelebihan yang tadi gue udah sebutin, ada juga beberapa isu yang gue denger tentang Mac Mini M1 ini. Yang pertama adalah masalah Bluetooth connectivity. Jadi katanya Bluetooth connectivity-nya ini suka nggak stabil. Keyboard sama mouse Bluetooth yang kita konekin itu suka putus tiba-tiba. Dan katanya kebanyakan masalah ini ditemuin di versi yang 8.256, yaitu yang gue pake sekarang. Tapi so far, selama gue pake ini, gue belum pernah ketemu masalah kayak gitu. Kemudian problem, bukan problem sih sebenernya, kekurangannya dari Mac Mini ini adalah yaitu, ya lo harus beli aksesoris-aksesoris tambahannya. Kayak misalkan lo mesti beli monitor lagi, lo mesti beli keyboard lagi, lo mesti beli mouse lagi, lo mesti beli webcam lagi. Itu ya terpisah, karena emang Mac Mini nggak include itu semua. Ini kayak sekarang aja gue juga belum punya webcam, mungkin nanti next-nya bakal gue beli juga. Terus yang terakhir adalah Mac Mini yang gue pake ini adalah versi yang 8.256 GB untuk storage-nya. Untuk gue sih sebenernya cukup, performanya tetep oke, tapi kalau mau lebih nyaman dipakenya, saran gue sih beli yang RAM-nya 16 GB dan storage 5.12 GB. Kenapa? Ya karena supaya lebih nyaman makainya, lebih puas, kemudian nggak ketemu masalah-masalah storage kurang lah, kayak untuk yang versi 256 GB ini. Oke, kira-kira sekian video dari The Grid. Jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid, like videonya kalau emang suka, dislike kalau nggak suka, kemudian follow juga Instagram kita di thegridgo.id. Oke, The Grid sign out. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax